Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron Aku titipkan cinta bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron Aku titipkan cinta yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Jaki marah besar saat Pergoki Rosi merendahkan dan mengatakan kanca wanita murahan Nah penasaran dengan kelanjutannya simak video ini sampai selesai Nah yang mana ya guys dimulai pada saat ya Jaki yang menyuruh Parit untuk mencari tahu dimana keberadaan Rasel saat ini Karena jika Rasel tidak ditemukan maka akan berdampak sangat besar ke perusahaan Jaki itu Bukannya karena Jaki cinta dirinya ingin menyelamatkan nama baik perusahaannya Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Rosi yang menemui Kanza ya guys Dirinya pun mengatakan kepada Kanza untuk menjauhi Jaki Karena sebentar lagi Jaki akan bertunangan dengan Rasel ya guys Tak lepas juga dari perkataan Rosi yang membuat Kanza itu sakit hati sekali ya guys Rosi pun mengatakan kepada Kanza bahwa Kanza mendekati Jaki hanya ingin hidup bahagia dan bergelimang harta Dan Rosi pun mengatakan bahwa Kanza adalah wanita murahan Harusnya kamu sadar diri kamu itu orang miskin dan Jaki itu orang kaya Jadi tidak selepel untuk memiliki Jaki Sontak Kanza pun disitu merasa sangat sedih sekali ya guys dan dirinya pun pergi Meninggalkan Rosi dan tak lama itu Kanza bertemu dengan Jaki ya guys sambil meneteskan air mata Jaki pun disitu terbingung-bingung ya kenapa dengan Kanza Apa berkata apa-apa Kanza pun pergi meninggalkan Jaki ya Dan tak lama itu Jaki pun bertemu dengan Rosi Dirinya pun mengatakan apa yang dilakukannya kepada Kanza itu Dirinya hanya mengatakan ya untuk tidak mendekati Jaki lagi Karena kamu sekarang sudah akan menjadi calon gunangan dari Rasel Sontak Jaki pun tidak terima ya guys Karena perlakuan Rosi itu sangat keterlaluan sekali Jaki pun meminta kepada Rosi untuk tidak ikut campur masalah hidup saya Kata Jaki ya guys Sontak Rosi pun terdiam ya dan mengatakan bahwa saya ini tante kamu Dan Jaki pun disitu menjawab terus harus apa Meskipun tante ini tante saya tidak berhak untuk mengatur-ngatur saya Apalagi menjodoh-jodohkan saya dengan Rasel itu Jaki pun mengejar Kanza ya guys Sampailah di apartemen dimana Kanza tinggal Namun Kanza disitu tidaklah mau menemui Jaki Dirinya pun menangis di belakang pintu ya Dan berpikir bagaimana caranya untuk bisa melupakan mas Jaki itu Karena saya sudah mempunyai rasa lebih kepada mas Jaki Jaki pun disitu berteriak kepada Kanza Jika tidak dibukakan pintu maka Jaki tidak akan pulang sampai kapanpun Nah guys mungkin itulah bocoran sinetron Aku titipkan cinta untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga ya Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru seputar sinetron Kesayangan Anda Dan jangan lupa juga saksikan terus Terp aku titipkan cinta hanya di antepi Sampai jumpa